Hai Anomali itu bukan di jagung aja di dollar pun Anomali jadi menurut saya maaf aja sih bukan kritik Jokowi menurut saya government has become an expert to give misleading information memberikan misleading information Kenapa mungkin karena ya di sisi political time ya karena mau mau pemilu mobil press jadi banyak data-data yang dimani bukan dimanipulasi artinya dibungkus as such sampai mungkin dalam kasus ini ya petani harus happy apa yang harus dilakukan oleh pemerintah to address such a problem kayak seperti kali sini seksiranya semua orang udah punya jawabannya tapi the problem is again kalau kita ngomong masalah pertanian saya bukan perlu liberal bukan saya bukan against sempatani bukan bukan tapi kita lihat cost and benefitnya deh ya kan Apakah consumers lebih dirigikan dan petani diuntungkan nanti kita hitung untung ruginya berapa besar tapi udah jelas kalau kembali ke masalah tadi ini dengan jagung katanya surplus tapi harga 5.500 ya kan kalau menurut saya itu bukan sesuatu bukan new tech tuh bukan new technology bukan high technology untuk address this problem it is an old question dari abad ke-18 dari revolusi industri ya kan Bagaimana populasi akhirnya menyusut sampai akhirnya cuma 4% di Amerika orang yang pertani tahu mereka bisa hidup ya kan nah the question is the question is kok bisa petani yang cuma 4% dia bisa ekspor ya kan lantas dan petaninnya boleh bilang ya cukup nyaman hidupnya satu pertanyaan dari kacamata makro saya cuma bisa melemparkan begini kalau ngomong masalah pertanian today itu cuma ada beberapa poin yaitu technology and capital to check up productivity ya sehingga memberikan surplus labor yang harus bisa disupply kepada industri misalnya misalnya bayangan dengan petani yang punya tanah cuma 600-700 meter akhirnya kerjakan manusia dan kerbuk ya kan sementara kalau lahannya besar Pak seperti di 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 barat lah ya kan mereka semua traktor otomatisasi lah ya kan ya teknologi yang masuk sehingga productivity of labornya itu increasing tapi kalau di kita dengan tadi karena keterbatasan lahan saya rasa just forget it nah menghadapi menghadapi lagi kembali lagi given this fact given this fact what should the government do this is the fact apakah kita melakukan yang sering disebut reformasi agraria lantas the question is again once you get it out of the ground suppose you succeed reformasi agraria artinya apa lahan petani yang tadinya cuman less than 1 hektar tau less than 1000 meter sekarang bisa punya 1 hektar what further you should do capital do capital fine okay call Mr. Trump or somewhere else ya kan ya to get a capital in fine the that question is again ini lingkaran satan lho bos the that question is again the market and tadi Pak Antoni has mentioned about the problem of agriculture is the prices uncontrollable in fluctuation makanya saya bilang tidak ada negara yang bisa hidup dari pertanian tapi to a great extent saya juga melihat sejarah bangsa kita ini ya sering saya bilang katakan bias the paradigm bias biasnya apa biasnya kembali lagi selalu yang ditekankan adalah dalam kasus pertanian petani harus dilindungi look this is number one ya yang kedua kemarin banyak lagi ngomong ekonomi kerakyatan I don't know I didn't have it nggak pernah sih belajarin namanya ekonomi kerakyatan kecolongan kebegoan ya nggak pernah Pancasila nggak bisa ideologi masuk ke dalam ekonomi dan it is a big bullshit ya yang keempat saya pernah marah undang-undang nomor 4 2009 sebelum itu disahkan oleh DPR saya bilang kepada Hatip Basri yang notabene satu lantai sama saya di kantor di lantai tiga saya lantai dua this is killing very simple boss saya katakan sebelum itu disahkan this is killing kenapa eh bro suppose gua punya tambang pemilik iup tambang nikel di Sulawesi Tenggara and I have a lot of money disuruh pasang smelter saya akan bilang mak lo aja yang pasang why boss price risk undang-undang naon ini the problem dari kacamata makro in the very first place is no infrastructure it is not infrastructure the problem is supra structure it matters more than infrastructure you can imagine Pak land clearing aja sulitnya setengah mampus bos ya jadi kembali lagi ini tidak terlepas masalah misleading information masalah jagung surplus harga naik ini tidak lain dari bad governance this is bad governance nah jadi the problem Pak kembali lagi masalah pertanian itu ada yang namanya specific problem dan kembali lagi kalau kita lihat Pak industrinya Pak contestable or not tidak kontestable tidak kontestable karena sih gimana dulu apa main besar katanya di dalam industri apa apa makan ternak nah sekarang suppose everything is okay the market structure itself bikin orang males bos saya nggak akan masuk ke dalam industri itu karena ada dua cuma only do two big player ini lingkaran setan yang luar biasa jadi dari kacamata saya kembali lagi Pak yang menjadi persoalan di negara ini adalah bad governance dan yang ketiga kembali lagi terkait dengan itu downsizing the government saya bilang tugas berat seorang menki itu bukan mudah-mudah pajak bos itu dirjen yang paling berat adalah dari sisi pendek mau kemana ini uang Bapak bayangin saya ngalamin Pak di setiap kabupaten aja Pak itu ada satu mungkin lebih dari 30 SKPD 30 SKPD satu pun nggak ada yang jelas bos udah gitu lebih gila lagi regulasi changing almost every single day saya ngalamin Bapak bayangin saya bilang waktu saya dipanggil sama Bupati Kapuas Pak Ben Ibrahim saya bilang oke Pak 15 kecamatan tidak nyala listriknya I do not touch satu penny pun uang APBD pakai uang saya sendiri fine saya pergi Kapuas Pak dari mulai izin prinsip izin lokasi kamar saya urus land clearing saya bayar FS saya bayar bos tiba-tiba monyet yang namanya Yonan naik dirobah permannya Sudirman Said dari 17.55 cent menjadi 7.59 cent saya bilang I'm not center class my friend something like this happens artinya apa investor justru dirugikan oke saya telepon ke Kemenko ada yang namanya Grandfather Klausul 44 saya datengin ke Kemenko ketemu lah si si Udi Sadewa Purbaya itu kan eh sekarang lu kan Satgas Satgas aja ide gue bos cuman lu bypass nama gue nah gue gak mau tau gue udah spending a lot of money tiba-tiba permen dari Sionan ini turun as such sampai gak masuk lah gue udah mau PPL sama PLN pak tidak ada tanggung jawab pun sedikit dari government siapa yang berani invest bos ya jadi kembali lagi semua tidak terlepas dari surplus dengan harga naik ya cuman orang gila yang percaya itu ya kebohongan menurut saya tidak terlepas dari masalah bad governance bad governance tidak jelas ini negara kalau menurut saya saya bukan against the government saya kritik karena saya ada di lapangan dan saya merasakannya sendiri menjadi korban daripada regulasi-regulasi yang tidak jelas that was my point terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih